Terima kasih. Terima kasih. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku pembina apel menuju mimbar kehormatan. Peserta apel disiapkan. Siap! Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Tengok! Pengawasan, tahapan masa tenang, pemungutan, dan penghitungan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Tentukan wakil 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 Wawal. Kepada pembina apel. 2024, Rabu. 2020, tahun 2024. Sini! laksanakan laksanakan arahan wakil presiden Republik Indonesia selaku pembina apel peserta apel diistirahatkan untuk amanat, istirahat ditemukan. Ketua dan anggota DKPP, hadirin dan undangan yang berbahagia. Empat hari lagi kita akan memasuki masa tenang. Dan selanjutnya, pada tanggal 27 November, kita akan melaksanakan pilkada secara serentak di 508 kabupaten, kota, dan 37 provinsi. Ini adalah pilkada terbesar yang pernah kita selenggarakan. Oleh sebab itu, kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini, agar prosesnya berjalan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman, nyaman, ruber, dan jurdil. Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Kita tidak ingin apa yang terjadi di sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan, Indonesia ini negara besar, negara yang kaya akan keberagamanya. Perbedaan adalah kekuatan kita. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling bakuhantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita. Justru itu yang mendewasakan demokrasi kita. Pemahaman ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, saya juga berharap Bawaslu dapat bersikap tegas, adil, dan tidak tebang pilih dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu juga harus terus meningkatkan sinergi dengan KPU, DKPP, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan seluruh komponen masyarakat. Pastikan pelaksanaan masa tenang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terus kawal proses pilkada ini, mulai dari pencoblosan, proses perhitungan, sampai penetapan. Jika ada sengketa pemilu, tolong dikawal penuh. Pastikan semua pihak mendapatkan haknya dan bisa mengajukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terakhir, saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas, sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sio! Raks! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Raks! Tegak! Raks! Wakil Presiden Republik Indonesia selaku pembina apel berkenan meninggalkan mimbar kehormatan. Apel siaga selesai. Pasukan apel diistirahatkan. Hadirin disilahkan untuk duduk. Bapak Ibu setelah saya istirahatkan untuk duduk dengan tertip. Istirahat di teman. Raks! Tegak! 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 Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan lapangan apel. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tegak! Tegak! Pembildung pulang! Pada saat ini, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan untuk memberikan salam kepada para peserta apel. Terima kasih. 7 November sudah di depan mata dan kita akan bersatu hati bersatu untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi bangsa melalui Pilkada 2024. Melalui prosesi jabatangan ini besar doa dan harapat kita semua agar negeri kita Indonesia semakin baik lagi, semakin sukses lagi dan pengawal demokrasi bisa tetap sehat, bersemangat mengawal Pilkada 2024. Tentu seperti lagu yang sudah dibawa oleh Novia Bahmid dan juga Galih Montana Medley Nusantara, beraneka ragam-beraneka ragam pilihan tentu harus tetap satu jua untuk menjaga persatuan Indonesia. Tentunya mari kita bersatu demi bangsa ini, semoga Tuhan selalu melindungi langkah kita, semangat para pejuang demokrasi. Terlihat saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia masih dengan para peserta apel siaga di pagi hari ini. Sekali lagi semoga langkah ini dapat memberikan semangat yang luar biasa bagi pengawas pemilihan umum untuk menunaikan tugas secara paripurna menjaga demokrasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.